Pemirsa Ketua DPP Perindo Tama S. Langkun menilai kasus persetubuhan anak oleh 11 tersangka di Paregi Mautong, Sulawesi Tengah perlu mendapatkan penanganan hukum secara khusus. Selain pemberian hukuman maksimal bagi para tersangka, negara juga perlu mengambil langkah restitusi atau ganti rugi kepada pelaku untuk korban sehingga pemulihan bisa maksimal dan korban bisa diselamatkan. Nah terkait dengan ganti rugi yang harus dibuatkan kepada para pelaku ya, ini tentu saja kepolisian harus menggandeng LPSK karena negara ini kemudian juga memberikan ruang kepada para korban untuk mengajukan ganti rugi. Jadi undang-undang sudah mengatur itu yang teknis perhitungannya itu harus dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Sesi dan Korban. Jadi memang harus diajukan kepada mereka dan ini juga saya rasa bisa diajukan tidak hanya oleh korban tapi juga oleh penegak hukum. Jadi kepolisian juga boleh mengajukan. Apa yang dihitung di sana? Tentu yang dihitung adalah penderitaan. Apa aja penderitaannya tadi yang sudah kelihatan ya soal misalnya penderitaan secara fisik ya, ada medis di sana. Nah ini kan ada biaya yang keluar, dia harus dirawat, dia harus membeli obat, dia harus bayar rumah sakit dan lain-lain. Ini semua bisa dihitung. Kemudian juga misalnya soal pemulihan psikologis, ada trauma di sana. Orang trauma ini kan juga butuh bantuan. Misalnya ada terapi dari psikolog begitu ya, itu ada harga juga harus dibayar. Nah itu semua dihitung. Bahkan misalnya orang tuanya ketika dia lapor ke polisi, ada ongkos yang keluar, itu pun juga harus dihitung. Jadi semua yang keluar akibat tindak pidana yang hal ini terjadi, itu bisa dihitung secara rupiah, dinominalkan, dan dimasukkan dalam tuntutan. Jadi kita berharap kepolisian juga saling bergandingan.